Mendengar ini, Si Yong Bo langsung merasa bahwa Siaping adalah sahabat karibnya. Manusia ini sangat mengenalnya. Dia berkata, Saudaraku, kamu benar. Kata-katamu sangat menyentuh hati saya. Memang benar, mereka rugi jika tidak bisa mendapatkan beruang luar biasa seperti saya. Mengapa marah pada mereka? Anda dan saya benar-benar cocok pada pandangan pertama. Oh ya, Saudaraku, sebenarnya kamu memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang masalah ini. Mungkinkah Anda pernah mengalami hal serupa dengan saya? Ia selalu merasa bahwa manusia di hadapannya ini memiliki masa lalu yang dalam, seperti sejarah. Huh, sejujurnya, aku memang pernah mengalami hal serupa. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Matanya linglung seolah tenggelam dalam ingatannya. Saya seorang pria dengan konstitusi cinta. Sangat mudah bagi saya untuk jatuh cinta pada wanita. Suatu hari, saya melewati sebuah gang yang gelap dan melihat seorang gadis yang tampak seperti gadis tetangga. Saat itu, saya merasa seperti disambar petir. Aku merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Gadis itu sepertinya sama. Terkadang, orang-orang seperti ini, meskipun mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun, mereka tetaplah orang asing. Namun, beberapa orang menjadi sahabat seumur hidup hanya dengan melihat sekilas kekerumunan. Ini adalah takdir, terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Siongbo bisa berempati padanya. Dia merasa bahwa orang di depannya ini hanyalah seorang master. Pada titik ini, Siaping berhenti sejenak sebelum melanjutkan, hari itu, dari mengenal satu sama lain, mengenal satu sama lain, hingga jatuh cinta, itu hanya terjadi dalam waktu singkat. Namun, selama periode waktu ini, saya merasa seolah-olah saya telah mengalaminya seumur hidup, sebuah reaksi kimia yang luar biasa terjadi. Perkembangan berikut ini juga wajar. Malam itu, kami pergi ke hotel untuk mendapatkan kamar. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah kamar. Tentu saja proses malam itu sangat luar biasa. Itu adalah pengalaman yang patut dikenang seumur hidup saya. Sayangnya, ketika saya bangun keesokan harinya, waktu yang indah itu telah berakhir. Saat aku memakai celanaku dan hendak pergi, wanita itu tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia meminta uang kepada saya atau dia akan menelpon polisi. Huh, sejujurnya aku sangat sedih karena aku benar-benar tidak menyangka wanita itu menjadi orang seperti itu. Pada akhirnya, hubungan kami hanyalah sebuah transaksi di matanya. Dia memiliki wajah yang penuh kesedihan. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu akan mengalami pengalaman tragis seperti itu. Bahkan Siongbo pun menangis dengan sedihnya. Emosinya selaras dengan Xia Ping, dan rasa identifikasi dengannya meningkat pesat. Dia bahkan memperlakukannya sebagai orang kepercayaan. Wanita adalah makhluk seperti ini. Sombong, tidak tahu malu, semua yang mereka lakukan demi uang. Aku sudah memahami mereka sepenuhnya. Tidak ada satupun dari mereka yang baik. Dia mengutuk. Ketika Tulinglong dan King Luan mendengar ini, mereka terdiam. Itu hanya cerita tentang seorang pelacur yang tidak mau membayar. Apa yang perlu disentuh? Apakah ada yang salah dengan kepala beruang ini? Xia Ping dan Siongbo mengobrol dan dengan cepat menjadi teman baik, sangat meningkatkan kesan baik Siongbo terhadap Xia Ping. Saudaraku, kamu baru saja menyelamatkan hidupku, dan aku sangat berterima kasih. Bagaimana kalau begini, kamu ikut denganku, dan aku akan memberimu kesempatan besar, kata Xia Ping. Xia Ping mengedipkan matanya. Kesempatan apa? Sumber kayu naga. Xia Ping membuka mulutnya dan mengucapkan empat kata. Tulinglong dan King Luan menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Tujuan utama mereka datang ke alam rahasia kayu naga adalah untuk mendapatkan sumber kayu naga. Sekarang mereka mempunyai kesempatan untuk mendengar berita ini, tentu saja mereka tidak akan melewatkannya. Ini adalah harta karun yang ingin diperoleh oleh banyak makhluk. Saya yakin saudara juga mengetahui apa itu sumber kayu naga. Bentuk aslinya adalah pohon kayu naga, dan sumber kayu naga adalah inti dari pohon kayu naga. Esensi terpentingnya sangat berharga. Siongbo berkata terus terang, dan pohon kayu naga biasanya lahir di dekat klan naga. Mereka adalah jenis pohon roh khusus yang disirami oleh esensi naga ki, air liur naga, darah naga, dan jenis energi lainnya. Mereka memiliki kecerdasan spiritual yang lemah, bisa berjalan sendiri, bahkan bisa melahirkan benih yang terus berkembang biak. Alam rahasia kayu naga pernah menjadi alam rahasia tempat tinggal klan naga, dan juga merupakan tempat tinggal orang suci klan naga. Bisa dibayangkan bahwa pohon kayu naga di alam rahasia ini jauh lebih berharga dibandingkan di tempat lain. Siaping mengangguk, dia juga tahu banyak tentang pohon kayu naga. Justru karena pohon kayu naga bukanlah pohon biasa, melainkan makhluk hidup yang bisa berjalan sendiri bahkan menyamar sebagai pohon lain. Oleh karena itu, sangat sulit menemukan keberadaan pohon kayu naga. Bagaimanapun, alam rahasia kayu naga terlalu besar, dan terdapat hutan lebat di mana-mana. Sekarang, di antara puluhan miliar pohon, menemukan beberapa pohon kayu naga tidak berbeda dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Untuk memasuki alam rahasia kayu naga dan menemukan pohon kayu naga, seseorang membutuhkan banyak keberuntungan. Banyak orang yang memasuki tempat ini pada dasarnya kembali dengan tangan kosong. Mendengarkanmu, mungkinkah kamu bisa menemukan pohon kayu naga? Xiaoping memandang Xiongbo. Itu benar. Xiongbo mengakui secara langsung, meskipun pohon kayu naga tidak memiliki lokasi tetap dan sulit ditemukan, ada tempat di mana pohon kayu naga tumbuh dalam jumlah besar, dan terdapat sumber kayu naga dalam jumlah besar di sana. Di mana? Xiaoping, Tu Linglong, dan King Luan sangat penasaran. Tempat di mana mayat binatang disegel. Xiongbo berkata dengan ekspresi serius, saat itu, para sage menggunakan kekuatan 180 juta pohon dragonwood untuk membentuk formasi biduk surgawi sembilan istana dragonwood untuk menyegel monster abadi dan tidak bisa dihancurkan ini. Oleh karena itu, tempat itu menjadi surganya tumbuhnya pohon kayu naga, dan jumlahnya banyak sekali. Tentu saja, tempat di mana mayat binatang disegel adalah tempat yang sangat rahasia, dan tidak semua orang bisa mengetahuinya. Xiaoping sangat gembira dalam hati. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Tanpa diduga, dia tidak hanya bisa mendapatkan sumber kayu naga, dia juga bisa menemukan tempat di mana mayat binatang itu disegel. Ini sungguh luar biasa. Namun, dia tetap mempertahankan ketenangannya dan bertanya, tetapi tempat di mana mayat binatang disegel dilindungi oleh formasi pembatasan orang suci. Tidak akan mudah untuk memasuki tempat itu. Karena para orang suci telah memasang segelnya, mustahil tidak ada tindakan pertahanan. Bagaimanapun, para orang suci juga akan mencegah orang-orang dengan sengaja menghancurkan formasi pembatasan. Hei hei, ini metodeku, Si Yongbo. Faktanya, ini juga merupakan teknik yang telah dieksplorasi oleh nenek moyang klan beruang apiku. Si Yongbo berkata dengan bangga, Setelah puluhan ribu tahun penjelajahan, kami juga menemukan beberapa kekurangan dalam formasi pembatasan, dan kami dapat memasuki area luar dari tempat tersegel untuk berburu pohon kayu naga. Selama kita tidak membunuh terlalu banyak pohon kayu naga, formasi pembatasan tidak akan menjadi bumerang, dan kita dapat dengan mudah memperoleh sumber kayu naga. Namun nyatanya banyak juga orang yang mengetahui hal ini. Jika kamu ingin berburu pohon kayu naga di area terluar, kemungkinan besar kamu akan mengalami konflik dengan ras lain, bahkan harus bertarung sampai mati. Terlebih lagi, karena ini adalah tempat yang tertutup, jumlah kors bis yang muncul di tempat ini tidaklah biasa. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dikelilingi oleh mayat binatang, dan pada saat itu, sembilan dari sepuluh akan mati. Dia menggambarkan bahaya dari tempat tertutup ini. Lalu di mana sebenarnya area tertutup ini? Siaping bertanya. Jaraknya sekitar tiga ribu li dari sini, tidak terlalu jauh, saya bisa memimpin jalannya. 1632 Sepanjang jalan, Siaping dan Siongbo mengobrol dengan gembira. Dia mengatakan bahwa dia dan Siongbo sudah bersumpah bersaudara, dan jika dia membutuhkan bantuan, dia bisa bertanya saja. Mendengar ini, Siongbo sangat tersentuh. Dia juga tahu nama Siaping sekarang. Saudara Siaping, sejujurnya, saya mempunyai musuh bebu yutan yang ingin saya bunuh. Karena bajingan itu terlalu jahat, gila, dan jahat. Jika dia tidak mendapatkan balasannya, aku tidak akan bisa melampiaskan amarahku. Saya bahkan mengalami mimpi buruk setiap malam, dan itu adalah mimpi buruk terbesar saya. Dia mengertakan gigi. Ada hal seperti itu. Bahkan saudara Siong yang baik hati melihatnya sebagai musuh. Tampaknya orang itu sangat jahat, dan setiap orang berhak membunuhnya. Siapa dia? Siaping mengedipkan matanya, memperlihatkan ekspresi penasaran. Biksu iblis Wu Wu Di. Siong Bo mengertakan gigi, matanya menyala-nyala. Jika bajingan itu muncul di hadapanku, aku pasti akan memakan dagingnya. Jika bukan karena keledai botak sialan itu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Wu Wu Di. Sepertinya saya pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Siaping sepertinya bingung. Tu Linglong memandang Siaping dengan jijik. Kemampuan manusia untuk bersikap bodoh ini sungguh luar biasa. King Luan tertawa. Laki-laki memang pembohong. Tidak ada satu katapun yang mereka katakan benar. Wajar jika Anda pernah mendengar tentang dia. Apa yang dilakukan Wu Wu Di sungguh membuat marah. Dia telah melakukan banyak perbuatan jahat, dan jumlah kejahatan yang dia lakukan terlalu banyak untuk dihitung. Banyak ras di alam semesta barat yang telah menempatkannya. Dalam daftar orang yang dicari. Saudaraku, rambutku dicukur oleh biksu setan ini. Ini adalah balas dendam atas kecacatan, dan ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Siong Bo memikirkan apa yang terjadi hari itu, dan dia gemetar karena marah. Begitu. Jangan khawatir, selama kita bertemu dengan biksu iblis Wu Wu Di itu, aku akan membunuhnya bersamamu. Aku jamin dia akan dipukuli hingga menjadi kura-kura. Siapin menepuk dadanya dan bersumpah. Siong Bo bersyukur, seperti yang diharapkan dari sahabatnya. Hanya dengan satu kalimat, dia akan menjalani hidup dan mati bersama untuk membalaskan dendamnya. Tu Linglong semakin membenci beruang ini. Omong kosong, ini saudara palsu. Begitu Siong Bo mengetahui bahwa anak ini adalah Wu Wu Di, dia akan segera berubah menjadi musuh dan bertarung sampai mati. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia masih ingin menggunakan kekuatan Siong Bo untuk menemukan lokasi sumber kayu naga. Suatu hari kemudian, di bawah pimpinan Siong Bo, Siapin dan yang lainnya dengan cepat tiba di area tertutup. Ini adalah hutan yang luas dan tak terbatas. Itu subur dan hijau, tapi diselimuti oleh formasi super. Penutup energinya seperti cangkang telur yang terselubung dari langit, hampir tidak meninggalkan celah. Jika ada yang berani memaksa masuk, mereka akan segera memicu formasi terbatas dan langsung terbunuh, mati tanpa mayat utuh. Apakah ini area yang disegel? Siapin menyipitkan matanya, dia bisa merasakan ada formasi raksasa yang terbentuk di hutan luas ini. Itu dicap dalam kehampaan, membentuk segel tiga dimensi dari langit ke tanah. Tidak ada yang bisa melewatinya dari langit atau bawah tanah. Seolah-olah sebuah kandang mandiri telah terbentuk. Rune yang pada terjalin menjadi satu, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Hanya bisa dikatakan bahwa formasi terbatas ini memang merupakan karya seorang sage. Itu terlalu mengejutkan. Sangat kuat. Perasaan ilahi Siapin terus meresap ke dalam. Dia bisa merasakan bahwa area tertutup ini dipenuhi dengan pohon kayu naga yang padat. Setiap pohon sepertinya berumur ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Tubuh mereka dipenuhi aura naga sejati. Aura naga sejati ini digabungkan melalui formasi terbatas, berubah menjadi 108 ribu naga sejati. Itu seperti rantai keteraturan, yang sepenuhnya menyegel tempat ini. Samar-samar, sepertinya ada naga sejati di langit di atas hutan, berkeliaran di lautan awan. Ini adalah aura mayat binatang. Di saat yang sama, Siapin juga bisa merasakan aura jahat yang kuat datang dari kedalaman hutan ini. Itu dalam dan gelap, seolah-olah seekor binatang buas yang tak tertandingi sedang merangkak. Menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa mayat binatang ini masih begitu ganas dan penuh aura mengerikan setelah disegel dalam waktu yang lama. Tampaknya tidak melemah seiring berjalannya waktu. Ada banyak kam di sini. Tu Linglong dan Kingluan melihat sekeliling dan menemukan ada banyak kam di sekitar area tertutup. Kam-kam ini dibangun oleh ras dan kekuatan besar di kosmos barat. Mereka juga tersebar di berbagai sudut, tidak saling mengganggu untuk menjaga keseimbangan tertentu. Jelas bukan hanya suku beruang yang mengetahui tempat ini. Suku malaikat, suku luohan, suku burung vermilion, suku antelope, dan ras lain juga mengetahui area tertutup ini dan datang ke sini untuk berburu pohon kayu naga. Kemunculan siaping dan yang lainnya segera menarik perhatian banyak ras, dan mereka semua mengalihkan pandangan ke arah mereka. Manusia Tepat pada saat ini, seekor harimau ganas seukuran gunung kecil melompat keluar dan meraung. Ini adalah perkemahan ras segudang kosmos barat. Ini bukan tempat yang bisa didatangi oleh kalian sebagai manusia. Enyahlah. Suaranya bagaikan sambaran petir di hari cerah. Itu menghancurkan bumi, dan gelombang suara melonjak, menghasilkan kekuatan pencegah yang sangat kuat. Mendengar raungan ini saja sudah membuat kaki makhluk hidup normal berubah menjadi jeli. Ini adalah ras terkenal di kosmos barat, harimau perak. Ia memandang siaping dengan tatapan tidak ramah saat mengeluarkan peringatan. Melihat situasi ini, para elit dari ras lain juga mengerutkan kening, tidak menyambut kedatangan siaping dan yang lainnya. Kucing kecil, jangan memprovokasiku. Siaping melirik harimau perak dari sudut matanya. Apa? Harimau perak menjadi marah. Manusia lemah sebenarnya berani untuk tidak menuruti kemauannya. Tubuhnya memancarkan aura ganas, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu yakin aku tidak akan membunuhmu? Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Kelompok elit tercengang. Manusia ini benar-benar gila. Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah wilayah banyak ras di kosmos barat, dan ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya di sini. Ini bukanlah markas manusia. Tidak apa-apa jika dia tidak mengaku kalah, tapi sekarang dia benar-benar berani menjadi sombong dan bahkan berani memprovokasi macan perak. Manusia, kamu sedang mendekati kematian. Harimau perak sangat marah dan ingin membunuh Siaping. Huhai, itu sudah cukup. Saat ini, Siongbo menonjol. Tubuhnya yang seperti gunung sangat agung dan penuh tekanan. Dia berdiri di depan Siaping dan berkata, Manusia ini adalah saudaraku. Coba sentuh dia jika kamu berani. Dia jelas mengenal macan perak ini dan pernah berteman di masa lalu. Siongbo, kamu sebenarnya melindungi manusia. Huhai meraung, dan matanya memerah. Dia tidak menyangka ras beruang akan keluar untuk melindungi manusia sombong ini. Dia bahkan lebih marah lagi. Siongbo, kamu benar-benar memalukan ras kami. Kamu sebenarnya bersaudara dengan manusia. Kamu mempermalukan ras kami. Sejak kamu dikalahkan oleh biksu iblis Wu Wudi dan seluruh bulumu dicukur, kamu menyerah pada dirimu sendiri dan jatuh ke kondisi seperti itu. Anda benar-benar mengecewakan kami. Jika itu masalahnya, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota ras kami. Sayang sekali dikaitkan dengan kami. 1633 Anda Ekspresi Siongbo berubah jelek saat mendengar itu. Dia tidak menyangka begitu banyak setan yang tidak memberinya muka dan menimbulkan masalah saat itu juga. Apa, Siongbo? Menurutmu kamu masih sama seperti dulu. Kamu dikalahkan oleh keledai botak lohan dan seluruh rambutmu dicukur. Kamu sudah lama menjadi bahan tertawaan alam semesta barat. Sekarang, kamu masih berani berbicara lantang di sini. Anda benar-benar tidak punya rasa malu. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri dengan sepotong tahu agar aku tidak terus mempermalukan diriku sendiri. Pada saat itu, Kalajengking Perunggu berbicara. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari perunggu dan memancarkan gelombang cahaya hijau. Itu berbentuk cairan dan sangat keras. Ini memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Kalajengking Perunggu adalah iblis yang benar-benar kejam di alam semesta. Ia memiliki seluruh tubuh baju besi perunggu dan pertahanan yang tak tertandingi. Jarang ada kecocokan. Ia juga memiliki racun Kalajengking yang tak tertandingi. Setan biasa harus menghormatinya. Siongbo sangat marah. Meski ia tahu bahwa statusnya tidak sebaik dulu, ia tidak menyangka akan dipandang rendah oleh teman-temannya. Mereka semua berani meremehkannya. Skorpion, apakah aku mengizinkanmu berbicara? Kamu cukup berani untuk meremehkan saudaraku. Mau dikukus atau dibakar? Teriak siaping. Setan-setan itu gempar. Manusia ini sangat sombong menjadi sasaran begitu banyak setan. Dia masih berani berbicara sekeras itu. Tidakkah dia tahu kalau dia menjadi musuh dari begitu banyak iblis? Dia harus segera menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya. Manusia rendahan? Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Tahukah kamu bahwa lidah yang lepas dapat menimbulkan masalah? Hati-hati, bukan hanya kamu. Bahkan keluarga di belakangmu akan mengalirkan sungai darah. Mata Kalajengking perunggu itu menunjukkan kilatan yang tajam. Tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Itu telah menewaskan sedikitnya delapan ribu manusia. Ia tidak peduli jika ada satu undet lagi di tangannya. Manusia ini lelah hidup. Biarkan aku membunuhnya. Tiba-tiba, harimau perak itu sepertinya tidak tahan lagi. Itu dibebankan pada siaping. Krone putih keperakan runtuh seperti banjir. Kekuatannya tidak terbatas dan menakutkan, hampir menghancurkan tanah. Angin kencang menyapu ke segala arah, menyebabkan iblis di sekitarnya mundur dengan cepat. Jika tidak, mereka pasti akan terkena dampaknya. Saudara sia. Seru si Yongbo. Dia ingin menghentikannya, tapi harimau perak itu terlalu cepat. Dia tertangkap basah. Sebelum dia bisa melakukan apapun, harimau perak telah tiba di depan siaping. Cakar harimau yang menakutkan menghantam. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan sebuah gunung pun akan hancur berkeping-keping. Setan-setan di sekitarnya dipenuhi rasa kasihan saat mereka menggelengkan kepala. Seolah-olah mereka sudah bisa membayangkan manusia dihancurkan menjadi pasta daging oleh cakar harimau perak, mati tanpa mayat utuh. Namun sedetik berikutnya, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Siaping berdiri di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Lapisan tipis energi muncul di tubuhnya, dan cakar harimau menghantamnya. Kelompok iblis mengira harimau perak akan dapat dengan mudah menghancurkan penghalang energi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa harimau perak malah akan mengeluarkan pekikan yang mengerikan saat menerima kekuatan pantulan yang kuat. Tubuhnya terlempar sejauh beberapa kilometer sambil mengeluarkan pekikan darah yang mengental. Cakarnya mati rasa dan darah merembes keluar. Tapi Siaping tetap tidak bergerak, berdiri di tempat yang sama. Hanya itu yang kamu punya, harimau perak. Siaping memandang harimau perak dengan acuh tak acuh. Manusia, jangan meremehkan macan peraku. Harimau perak menjadi marah ketika melihat tatapan dan nada suara linfan. Ia akan kehilangan muka jika tidak bisa menjaga linfan di depan begitu banyak monster dan jenius. Mengaum. Keempat kuku harimau perak menghantam tanah, mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Seluruh tanah retak dan gelombang kejut menyebar hingga ribuan mil. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Pergilah ke neraka, manusia berengsek. Harimau perak menerkam ke arah linfan. Cahaya perak di tubuhnya mengalir dan berubah menjadi layar cahaya perak. Layar cahaya perak dipenuhi dengan rune dan membentuk susunan yang menakutkan. Serangan ini sebanding dengan serangan puncak kultifator returning through realm. Namun ketika serangan itu mendarat di tubuh Xiaoping, serangan itu langsung terbungkus oleh lapisan rune kunpeng. Lapis demi lapis, serangan itu dilemahkan dan dengan cepat dinetralisir. Pada akhirnya, serangan macan perak berubah menjadi ketiadaan seolah ditelan laut. Ya Tuhan! Setan-setan di sekitarnya tercengang. Mereka bisa melihat betapa mengerikannya serangan macan perak. Tak satupun dari iblis yang hadir memiliki kepercayaan diri untuk memblokirnya dan hanya bisa menghindarinya. Namun manusia ini bahkan tidak bergerak dan dengan mudah memblokir serangan tersebut. Itu terlalu berlebihan. Siong Bo juga mengusap matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoping menunjukkan kekuatan tirani. Sebelumnya, saat dia berhadapan dengan monster zombie, dia juga melakukan suatu gerakan. Tapi saat itu, terlalu cepat. Bahkan sebelum dimulai, semuanya sudah berakhir, jadi dia tidak bisa melihat apapun. Tapi sekarang berbeda. Harimau perak adalah referensinya. Harimau perak, kekuatanmu hanya sebesar ini. Apakah kamu tidak makan? Kamu bahkan tidak bisa melukai kulitku dan kamu berani menantangku. Bukankah kamu terlalu sombong? Tahukah Anda betapa berharganya Anda? Mengapa kamu tidak pulang dan berlatih sebelum keluar? Xiaoping mengangkat alisnya dan memberikan sarannya. Manusia, kamu mendekati kematian. Kamu mendekati kematian. Harimau perak sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ia menjadi marah. Ia adalah seorang jenius terkenal dari klan macan perak, dan tidak ada hal yang tidak ia ketahui di kosmos barat. Manusia terkutuk ini sebenarnya menyuruhnya pulang dan berlatih, dan bahkan mengatakan bahwa dia hanya memiliki sedikit kekuatan. Jika ia tidak dapat membunuh manusia ini hari ini, ia lebih memilih pulang dan bunuh diri dengan sepotong tahu. Ia tidak bisa kehilangan mukanya. Mati. Harimau perak sangat marah. Itu terjadi habis-habisan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih keperakan yang menyilaukan. Seekor harimau suci berwarna putih keperakan muncul samar-samar di belakangnya dan mencap kekosongan itu. Satu demi satu, barisan besar muncul dan melahap darah Ki jahat di kehampaan. Kemudian, mereka menyatu. Jelas sekali bahwa harimau perak sangat marah dan ingin membakar darah dan Ki untuk melawan siaping. Mundur, cepat mundur. Harimau perak itu gila. Monster di sekitarnya terkejut. Mereka bisa merasakan teror serangan ini. Itu benar-benar melampaui budidaya seni bela diri harimau perak saat ini. Itu hampir mencapai level lain. Jika mereka menerima serangan ini, meskipun mereka tidak mati, mereka mungkin akan terluka parah. Tapi sebelum harimau perak bisa menyerang, siaping tiba-tiba bergerak. Dia bergegas maju dan meninju. Tinjunya diselimuti cahaya putih. Lingkaran demi lingkaran rune muncul di tinjunya. Itu seperti bintang yang berguling. Itu tidak bisa dihancurkan dan tidak mungkin untuk tidak pecah. Hanya dengan satu serangan, formasi pada tubuh harimau perak-perak hancur berkeping-keping seperti kaca. Suara retakan terdengar saat kekuatan tinjun meresap ke dalam organ dalamnya. Ah! Segera, ia menjerit nyaring. Seluruh tubuhnya terhempas ke tanah, menciptakan lubang besar. Dengan suara retakan, puluhan retakan muncul di tanah, memanjang hingga puluhan kilometer. Ah! 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 Manusia! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Harimau perak sangat marah. Sejumlah besar darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Organ dalamnya rusak. Meskipun telah menderita serangan ini, ia masih bertahan dengan vitalitas kuat dari klan macan perak. 1634 Ledakan Harimau perak menerkam siaping dan menyerang dengan cakarnya. Namun, itu tidak dapat menembus penghalang energi di sekitar siaping. Ia mengeluarkan raungan enggan dan sangat marah. Kekuatannya sangat kecil. Lemah? Terlalu lemah. Apakah kamu tidak makan? Dengan keras, siaping meninju dan mengirim harimau perak terbang seperti bola. Itu menabrak tanah lagi. Puluhan tulangnya patah. Tidak. Harimau perak berjuang untuk bangkit, tetapi siaping terbang lagi. Tinju lain turun dari langit, membombardir tubuhnya, menghantamkannya kembali ke lubang yang dalam. Apa maksudmu tidak? Jawab pertanyaanku. Aku bertanya apakah kamu belum makan. Siaping menekan lagi dan lagi. Setiap pukulan seperti bintang jatuh. Itu sangat berat. Bahkan dengan fisik tirani macan perak, ia tidak tahan dan hancur berkeping-keping. Aku makan? Aku benar-benar makan. Teriak harimau perak. Ia ingin pergi dan menjauh dari iblis manusia ini. Itu sangat menakutkan. Bagaimana ini bisa menjadi manusia? Dia jelas-jelas adalah iblis berkulit manusia. Omong kosong, aku makan. Kenapa kamu begitu lemah? Aku sudah menyuruhmu untuk menggunakan lebih banyak kekuatan. Mengapa kekuatanmu sangat sedikit? Apakah kamu meremehkanku? Dengan keras, siaping menamparkan lagi. Gigi harimau perak patah dan darah menetes. Tolong, manusia ini gila. Selamatkan aku. Harimau perak pingsan dan berteriak minta tolong. Ia sudah dipukuli sampai seperti ini dan hampir mati. Kenapa dia masih menahan diri? Manusia gila ini tidak memahami logika ini. Selamatkan pantatku. Kamu adalah seekor harimau, dan kamu masih ingin aku menyelamatkanmu. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Siaping menamparnya lagi dan menghantamkannya ke tanah seperti bola. Ia dimutilasi dengan parah dan berada di ambang kematian. Harimau perak mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Ia merasakan kesadarannya kabur. Seluruh tubuhnya terasa seperti digigit jutaan semut. Semua tulangnya patah. Rasanya seperti dia menderita rasa sakit yang paling besar dalam hidupnya. Samar-samar, ia tampak melihat nenek moyangnya melambai dari seberang sungai, memintanya untuk menyeberang. Siongbo dan iblis lainnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat harimau perak yang ganas, agung, dan sombong dipukuli seperti bola. Jika mereka tidak memastikannya berulang kali, mereka akan mengira itu hanya ilusi. Kapan harimau perak menjadi begitu lemah sehingga tidak bisa mengalahkan manusia yang lemah? Berhenti, manusia, apakah kamu mencoba membunuhnya? Ketiga saudara macan peraknya tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Mereka melompat keluar dan menatap siaping dengan ekspresi tidak ramah. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti dirinya saat mereka mencoba menyelamatkan huhai. Tidak peduli apa, mereka tidak akan membiarkan saudara mereka dari klan yang sama dibunuh di sini. Ini menyangkut kehormatan klan macan perak. Tersesat, jangan menghalangi. Siaping langsung melontarkan tiga pukulan. Kemampuan mistik jalur bela diri, tinju petir. Segera, tiga kepalan tangan yang terbentuk dari petir muncul di udara. Tanda petir yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dan terkondensasi menjadi satu. Mereka melesat seperti tombak petir. Dong dong dong. Ketiga macan perak bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bayangan petir melintas di mata mereka, dan detik berikutnya, tubuh mereka terkena tinju. Tubuh mereka terasa seperti ditusuk tombak petir. Kekuatan petir yang mengerikan mengamuk di dalam tubuh mereka, menghanguskan semua rambut di tubuh mereka dan membuatnya berdiri tegak. Energi tinjunya bahkan mencapai langit, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Dia langsung terlempar, menabrak lebih dari selusin gunung sebelum akhirnya berhasil memperlambat dampaknya dan berhenti. Namun saat itu, mereka tidak bisa berhenti muntah darah. Organ dalam mereka terluka, dan mereka bahkan tidak dapat berdiri lagi. Ya Tuhan, dia terlalu kuat. Tiga pukulan dalam sekejap, dan tiga harimau perak dikalahkan dan dikirim terbang puluhan mil jauhnya. Siapa binatang buas di sini? Bagaimana manusia bisa sekuat ini? Tidak diragukan lagi, dia pasti salah satu ras manusia jenius dengan tubuh terkuat. Kalau tidak, bagaimana kekuatan tubuhnya bisa setara dengan kita para monster? Manusia dengan tubuh terkuat akan muncul di alam rahasia kayu naga. Apa tujuannya? Semua monster terkejut dan tercengang. Satu lawan tiga, namun tiga harimau perak dikirim terbang tanpa perlawanan apapun. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya manusia ini. Meski mereka meremehkan tubuh manusia yang lemah, manusia dengan tubuh terkuat tidak diragukan lagi adalah monster yang mampu berdiri di puncak alam semesta. Siapa yang berani meremehkannya? Sial, di mana kalajengking perunggu? Kemana perginya? Beberapa setan melihat sekeliling, kalajengking perunggu yang sebelumnya sombong kini bersembunyi di suatu tempat. Seolah-olah menghilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Ia ingin memanggil kalajengking perunggu untuk melawan manusia dan memamerkan monster di alam semesta barat. Sial, makhluk ini kabur saat melihat situasinya tidak bagus. F. Cek, apakah ini masih kalajengking perunggu yang terkenal? Kenapa begitu pengecut? Saya tidak berencana untuk melawan manusia ini sama sekali. Lawan aku, dia adalah manusia monster dengan tubuh terkuat. Kecuali monster yang mewarisi garis keturunan tingkat atas, melawannya hanya akan menimbulkan masalah. Sejujurnya, meskipun kalajengking perunggu adalah monster kuat di alam semesta barat, ia tidak bisa dibandingkan dengan monster manusia di seluruh alam semesta. Meski begitu, ia tidak bisa berjalan tanpa perlawanan. Itu pengecut, menganggapnya jenius dari ras kalajengking perunggu. Aku salah tentang itu. Semua monster memandangnya dengan jijik. Seorang jenius dari ras kalajengking perunggu justru melarikan diri ketika melihat situasinya tidak baik. Ia lari lebih cepat dari siapapun. Sungguh tidak tahu malu. Di kejauhan, kalajengking perunggu yang melarikan diri mendengar diskusi para monster. Itu mencibir. Dasar sekelompok idiot. Melawan manusia monster seperti itu, bahkan beberapa nyawa saja tidak akan cukup. Sejujurnya, kekuatannya hampir sama dengan Huhai. Bahkan Huhai dipukuli sampai seperti ini. Bukankah akan mencari masalah jika naik? Itu hanya akan dipukuli. Terlebih lagi, ini bukan pelarian, tapi kemunduran strategis. Inilah kebijaksanaan ras kalajengking perunggu. Ia akan menunggu sampai ia menjadi kuat di masa depan sebelum melawan manusia ini lagi. Baiklah, bagaimana kamu ingin dimakan olehku sekarang? Apakah kamu ingin dipanggang, dipotong-potong, atau dikukus? Aku sangat familiar dengan cara memasak ini. Siaping melihat ke bawah dari atas dan memberikan saran memasaknya. Bisakah kamu tidak memakanku? Mendengar ini, wajah Huhai berubah menjadi hijau. Dia dengan lemah memberikan sarannya. Dia sekarang menjadi ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menyinggung perasaan manusia yang menakutkan ini. Namun, dia tidak tahu kalau manusia ini sakit parah. Itu tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana menurutmu? Siaping menyipitkan matanya. Merasakan niat membunuh Siaping, Huhai ketakutan setengah mati. Tubuhnya yang besar tampak mengecil dan dia berkata dengan lemah, Sebenarnya, kalau ku bilang aku bukan dari ras macan perak, melainkan seekor kucing dengan daging mentah dan tidak enak sama sekali, apakah kamu percaya padaku? He he. 1635. Mendengar kata-kata Huhai, Iblis di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Harimau perak yang bermartabat sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya dan mengatakan bahwa dia adalah seekor kucing untuk hidup. Itu sungguh memalukan. Namun, Huhai tidak berdaya. Dibandingkan dengan nyawanya sendiri, seberapa besar harga dirinya. Jika dia benar-benar dipanggang oleh manusia ini di sini, itu akan menjadi kerugian besar. Jadi bagaimana jika penatua macan perak membalaskan dendamnya? Dia tidak bisa hidup kembali, jadi apa gunanya? Saudara sia, biarkan dia hidup. Siongbo berdiri saat ini. Dia jenius dari klan macan putih, dan ayahnya adalah seorang tetua. Jika dia mati di sini, itu akan menimbulkan banyak masalah. Tentu saja, alasan terpentingnya adalah klan beruang api dan klan macan putih selalu berhubungan baik. Saya berharap saudara sia dapat memaafkannya kali ini saja. Menurutku dia tidak akan berani memprovokasimu lagi. Mendengar ini, Huhai meneteskan air mata. Dia tidak mengira Siongbo akan membela dirinya. Baiklah, karena saudara Siong berkata begitu, aku harus memberimu wajah. Siaping sebenarnya tidak ingin membunuh Huhai. Bagaimanapun, klan macan perak memiliki kekuatan yang cukup besar di alam rahasia kayu naga. Bahkan ada ahli bidang kesengsaraan di sini. Jika dia membunuh Huhai, itu pasti akan memprovokasi bos besar di belakangnya. Tentu saja, dia tidak takut bertarung sampai mati, tapi itu akan mempengaruhi rencananya. Ia bahkan mungkin terpaksa mengungkapkan identitasnya sebagai Wu-Wudi. Itu tidak sepadan. Dengan Siongbo memberinya jalan keluar, Siaping secara alami mengikutinya. Terima kasih atas kemurahan hatimu, saudara Sia. Aku, Huhai, bersumpah bahwa aku tidak akan pernah melawanmu lagi. Namun, bisakah kamu mengembalikan cincin spasialku kepadaku? Huhai menatap Siaping. Setelah pemukulan tadi, cincin spasialnya telah diambil oleh manusia tercela ini. Cincin spasial itu berisi semua harta karun yang dia miliki, dan bahkan ada beberapa yang dia peroleh dari alam rahasia kayu naga. Jika dia kehilangan cincin spasial ini, dia pasti akan menderita kerugian besar. Apakah begitu? Anda masih memiliki cincin spasial? Kenapa aku tidak menyadarinya? Di mana kamu menaruhnya? Siaping menyipitkan matanya dan menatap Huhai dengan tatapan mematikan. Huhai segera bergidik dan mulai gemetar. Dia merasa jika dia masih berani meminta spasering miliknya kembali, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia segera memutuskan untuk menyerahkan harta karun yang ada padanya. Dia berkata, Maaf, saya benar-benar salah mengingatnya. Saya tidak punya spasering atau semacamnya. Banyak iblis yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Harimau perak yang malang sebenarnya terpaksa berada dalam situasi seperti itu. Jelas semua hartanya telah dicuri, tetapi ia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Hmm, sepertinya ingatanmu tidak buruk, tapi terkadang salah mengingat sesuatu adalah hal yang wajar. Mungkin akan baik-baik saja setelah kamu dipukuli. Xia Ping sangat puas dan menunjukkan ekspresi mengajar. Hu Hai memamerkan giginya. Jika dia dipukuli lagi, dia akan mati. Memikirkan hal ini, dia tidak berani tinggal di sini bersama iblis manusia ini. Dia segera mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke perkemahan harimau perak miliknya. Saudara Xia, ikuti saya. Perkemahan ras beruang api saya ada di sana. Anda dapat beristirahat di sana sebentar. Siong Bo memimpin, membawa Xia Ping, Tu Linglong, dan King Luan ke Campfire BRAC. Tak satupun monster di sekitarnya yang berani menghentikan mereka. Nasib macan perak adalah contoh yang bagus. Segera, mereka tiba di Campfire BRAC. Ada banyak tenda besar yang didirikan di sini. Beruang api seukuran gunung kecil muncul di sini, tampak sangat ganas. Banyak beruang api yang bahkan berkelahi di ruang kosong karena bosan. Siong Bo, kamu kembali. Sudah kubilang jangan mengamuk. Itu hanya perpisahan. Bukan apa-apa. Saya mendengar bahwa Anda mengenal seorang manusia jenius. Bahkan bocah nakal huhai itu diberi pelajaran olehnya. Iya, cepat panggil dia agar kita bisa saling mengenal. Aku belum melihat banyak manusia. Ini manusia. Dia sangat kecil. Dia bahkan tidak mencapai lututku. Manusia sekecil itu benar-benar mengalahkan harimau perak. Sungguh sulit dipercaya. Seberapa kuat tubuhnya. Ketika Siong Bo kembali ke Camp, banyak beruang api keluar. Mereka mendengar bahwa manusia telah datang ke Camp mereka dan bahkan mengalahkan huhai yang sangat arogan. Mereka semua penasaran dan ingin melihatnya sendiri. Tiba-tiba, lingkungan sekitar menjadi gelap, seolah dikelilingi oleh banyak gunung. Xia Ping, Tu Linglong, dan King Luan tidak bisa berkata-kata. Mereka merasa seperti hewan langka yang diawasi. Oke, oke, Minggir. Jangan ganggu tamu kita. Wajah Siong Bo berubah serius, menyuruh beruang api itu pergi. Lalu, dia membawa Xia Ping, Tu Linglong, dan King Luan ke sudut Camp. Di sana ada tenda kosong yang bisa dijadikan tempat peristirahatan sementara. Tidak bisakah kita masuk ke tanah tertutup sekarang? Xia Ping bertanya. Jangan khawatir. Siong Bo tersenyum, kamu bisa istirahat malam ini. Besok, aku akan membawamu ke tanah tertutup untuk berburu pohon naga. Setelah mengatakan ini, dia pergi, tidak mengganggu istirahat Xia Ping dan yang lainnya. Setelah melihat Siong Bo pergi, Xia Ping segera membentuk formasi di tenda ini, membentuk ruang independen yang mengisolasi dunia luar. Tidak ada akal sehat siapapun yang bisa merasakan suara di dalam tenda. Nanti, aku akan meninggalkan tenda dengan tenang. Kalian berdua tetap di sini dan bantu aku menjadi alibi, kata Xia Ping kepada Tu Linglong dan King Luan. Kau ingin meninggalkan tenda? Apa yang sedang kamu lakukan? Tu Linglong segera tahu bahwa Xia Ping merencanakan sesuatu. Kalau tidak, mengapa dia pergi begitu saja? Apa rencanamu? King Luan memandang Xia Ping. Dia merasa Xia Ping tidak terlalu tertarik berburu pohon naga. Sebaliknya, dia merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan. Dia ingin tahu apa yang direncanakan Xia Ping. Jangan khawatir, kamu tidak akan berada dalam bahaya apapun kali ini. Bagaimanapun, pertama-tama saya akan menjelajahi formasi besar timba langit sembilan istana dan akan segera kembali. Ingat, jangan membocorkan berita bahwa saya meninggalkan Kam. Xia Ping tidak menjelaskan secara detail karena dia ingin melihat tempat di mana mayat binatang itu disegel. Dia ingin tahu apakah ada cara untuk membuka segel dan memperbudak mereka sepenuhnya. Hal ini terlalu mengejutkan. Jika King Luan dan Tu Ling Long mengetahuinya, mereka mungkin akan ketahuan. Tidak perlu memberi tahu mereka. Apa? Tu Ling Long dan King Luan ingin bertanya lebih banyak, tetapi Xia Ping tidak melanjutkan. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia menggunakan kekuatan topeng tanpa bentuk untuk menghilang dari tenda. Sial! Manusia bajingan ini selalu berbicara pada dirinya sendiri. Tu Ling Long mengatupkan giginya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan pada Xia Ping. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami sudah menaiki kapal bajak laut. 1636. Di tanah tertutup. Suara mendesing. Sosok Xia Ping berkedip-kedip. Dia menghindari tatapan banyak orang dan menyelinap ke tempat ini. Begitu dia masuk, dia segera menemukan bahwa tanah yang tersegel itu benar-benar berbeda dari dunia luar. Ini adalah ruang yang sepenuhnya mandiri. Apalagi ruang ini terbagi menjadi tiga bagian, dunia luar, dunia tengah, dan dunia batin. Di antaranya, dunia luar adalah yang terbesar. Itu tidak terbatas dan dipenuhi dengan pohon naga. Formasi pembatasan di dunia luar ini juga merupakan yang terlemah. Selama seseorang berhati-hati, mereka tidak akan menyentuhnya. Kekuatan pembatasan di dunia tengah sepuluh kali lebih kuat. Hanya mereka yang berada di atas alam transendensi yang hampir tidak bisa masuk. Adapun dunia batin, disitulah mayat binatang di segel. Bahkan ahli alam kesengsaraan guntur tidak bisa mendekatinya. Bahkan Xia Ping menemukan bahwa dunia luar itu aneh. Ada aura hitam aneh di mana-mana. Itu adalah energi aneh yang dipancarkan oleh mayat binatang. Ini mempengaruhi ruang ini dan bersifat korosif. Karena energi aneh inilah pohon naga sepertinya bermutasi. Mereka juga terkorosi dan diubah menjadi bangkai binatang dengan sifat menular yang mengerikan. Aku tidak menyangka pohon naga akan terkorosi juga. Ekspresi Xia Ping serius. Dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak ahli dari alam semesta barat tidak dapat dengan mudah membunuh pohon naga dan mendapatkan sumber kayu naga. Itu memang karena tempat ini penuh bahaya. Ada banyak pohon besar yang tumbuh di sini, dan tidak ada yang tahu pohon kayu naga mana yang terkorosi dan pohon kayu naga mana yang tidak terkorosi. Jika seseorang tidak berhati-hati, pohon naga yang telah menjadi bangkai binatang dapat menembakkan cabangnya dari kegelapan dan langsung menembus tubuh seseorang, memungkinkan virus untuk menyerang. Kemudian, bahkan ahli alam kesengsaraan Guntur akan tamat. Dia juga mengerti mengapa Siongbo tidak membiarkan mereka bergerak di malam hari. Itu karena saat itu paling berbahaya di malam hari. Tidak ada cahaya dan kegelapan di mana-mana. Pohon naga yang telah menjadi bangkai binatang bisa muncul dan menghilang secara tak terduga. Jika ada yang ceroboh, mereka mungkin akan mati. Memasuki tanah tertutup di malam hari tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Namun bagi Xia Ping, ini bukanlah masalah besar. Dia menggunakan topeng tanpa bentuk untuk mengubah dirinya menjadi pohon naga yang tampaknya terkorosi. Dengan begitu, dia akan menjadi salah satu anggota pohon naga dan tidak akan menderita serangan apapun. Hem, perasaan ini. Xia Ping menutup matanya. Dia bisa merasakan pohon muda pohon dunia bergetar di dalam pikirannya. Itu dipenuhi dengan kekuatan pohon dunia, dan lampu hijau merembes ke setiap sel di tubuhnya. Dia merasa seperti nenek moyang semua pohon, mampu mengendalikan kehidupan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Bahkan pohon dragonwood, yang telah berubah menjadi monster zombie, tidak bisa lepas dari kendalinya. Di bawah persepsinya, aura pohon naga yang tak terhitung jumlahnya di tanah tertutup ini muncul di benaknya, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pohon naga yang terinfeksi berupa titik cahaya hitam, dan pohon naga yang tidak terinfeksi berupa titik cahaya putih. Sebaliknya, flek hitam menempati 80% dari seluruh flek, dan hanya 20% yang tidak terinfeksi. Faktanya, jumlah titik tertular masih terus bertambah. Cahaya dingin muncul di mata Xia Ping saat jantungnya bergetar. Ada kemungkinan 80% ada monster mayat dan pohon draconik di sini. Bagaimana ini bisa menjadi tempat harta karun? Itu jelas merupakan tempat kematian. Untungnya, dia memiliki masker non-fase, jika tidak, akan sulit baginya untuk bergerak satu inci pun di tempat ini. Sepertinya dia bisa mengendalikan pohon dragonwood ini. Xia Ping merasa jika dia mengedarkan energi pohon dunia, dia akan mampu mengendalikan semua pohon naga di tempat tertutup ini, bahkan yang terinfeksi. Menghadapi kekuatan nenek moyang semua pohon, mereka tidak bisa menahannya. Sebuah ide muncul di benaknya. Jika dia menggunakan kekuatan pohon dunia, dia mungkin bisa mentransplantasikan pohon kayu naga ini ke dalam ruang mutiara sungai gunung miliknya. Lalu, bukankah dia bisa mendapatkan sumber kayu naga dalam jumlah besar? Tapi sekarang bukan waktunya melakukan hal seperti itu. Dia pertama-tama harus menjelajahi tempat di mana mayat binatang itu disegel. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, Xia Ping tidak ragu-ragu. Dia tetap di tempatnya dan dengan cepat berjalan menuju dunia batin dari tanah yang tersegel. Segera, dia meninggalkan dunia luar dan tiba di dunia tengah. Tetapi karena dia adalah pohon naga, seluruh formasi yang membatasi sepertinya tidak berpengaruh apapun padanya. Formasi ini memiliki kekuatan untuk mengidentifikasi orang luar, dan dapat merasakan aura asing. Beberapa jam kemudian, Xia Ping terbang jauh dan akhirnya mencapai ruang dalam. Sungguh formasi yang sangat membatasi. Seru Xia Ping, ruang dalamnya tidak terlalu besar, seukuran sangkar biasa. Tapi ada total 18 ribu lapisan formasi rune yang tersusun di sekitarnya. Lapisan demi lapisan formasi pembatas bertumpuk satu sama lain, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Kemungkinan besar, bahkan ahli alam kesengsaraan guntur akan menjadi lemah seperti bayi jika mereka disegel sedemikian rupa, tidak dapat bergerak. Selain itu, ada aura pembatas yang menakjubkan di sekitarnya, tercetak dalam kehampaan. Jika ada yang berani menyentuh formasi terbatas di sini, mereka pasti akan menderita serangan mengerikan yang akan menghancurkan segalanya. Pada saat ini, di ruang dalam, ada monster seukuran gunung kecil yang diikat. Ada rantai segel yang mengikat tubuhnya, membuatnya tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, dan memiliki rambut tebal. Ia memiliki taring, mata merah, dan tubuhnya seperti gorila. Seluruh tubuhnya dipenuhi otot-otot yang meledak, mengeluarkan aura aneh dan jahat. Selain itu, Xia Ping dapat merasakan bahwa kesadaran monster ini sedang kacau. Kedalaman pikirannya sepertinya dipenuhi dengan keserakahan dan kehancuran yang tak ada habisnya. Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengannya. Setelah monster ini dibebaskan, pasti akan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Tetapi bahkan jika dia ingin menghancurkan formasi yang membatasi ini, dia tidak bisa. Bagaimanapun, ini adalah batasan yang dibuat oleh seorang sage. Tidak mudah untuk memecahkannya. Tidak, saya hanya tidak punya cara. Saya ingin tahu apakah sistem punya cara. Hati Xia Ping tergerak dan dia memikirkan kekuatan sistem. Tuan rumah, Anda dapat membeli jimat pelanggar pembatasan tingkat suci, yang dapat menghancurkan sebagian besar formasi tingkat suci. Itu membutuhkan 2 miliar poin kebencian. Sistem juga mendengar suara Xia Ping dan langsung berkata. 2 miliar poin kebencian. Xia Ping menarik napas dalam-dalam. Ini memang harta karun yang harganya sangat mahal, dan itu adalah harta sekali pakai. Itu terlalu berlebihan. Tapi jika dia bisa memperbudak mayat binatang itu, 2 miliar poin kebencian saja tidak akan berarti apa-apa. Sebaliknya, itu akan sangat berharga. Memikirkan hal ini, dia menghabiskan 2 miliar poin kebencian untuk ditukar dengan jimat pelanggar pembatasan tingkat suci. Namun, dia tidak segera mulai mendobrak formasi yang membatasi di tempat ini. Karena jika dia memecahkannya sekarang dan membiarkan mayat binatang itu habis, dengan kekuatan mengerikan dari mayat binatang itu, dia tidak akan mampu menghadapinya, apalagi memperbudaknya. Oleh karena itu, dia harus menemukan cara untuk mengkonsumsi vitalitas bangkai binatang tersebut dan membiarkan kekuatannya berada pada kondisi terlemahnya, sehingga akan nyaman baginya untuk memperbudak binatang bangkai tersebut. Sepertinya aku harus mengumpulkan sebagian besar kekuatan besar dari alam rahasia kayu naga bersama-sama dan menggunakan kekuatan dari banyak kekuatan besar untuk menangani mayat binatang itu, membiarkan kedua belah pihak saling memakan, dan kemudian diam-diam menangkap mayat binatang itu. Terlebih lagi, saya juga dapat mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan poin kebencian dari banyak ras di alam semesta barat untuk menebus kekalahan ini. 1637 Setengah jam kemudian Phoenix lima warna dan prajurit merak akhirnya terbangun, tetapi mereka segera mengeluarkan jeritan menyedihkan karena cincin spasial dan sumber kayu naga mereka telah menghilang. Pencuri sialan, beraninya kau mencuri harta karun ras merak kami. Aku tidak akan memaafkanmu. Peacock Warriors sangat marah, dan hati mereka dipenuhi amarah. Sumber kayu naga yang telah mereka peroleh dengan susah payah, serta semua harta yang mereka miliki, telah diambil oleh pencuri ini. Bagaimana mereka bisa mentoleransi hal seperti itu? Mereka sangat marah. Ah! Tapi Phoenix lima warna mengeluarkan jeritan yang lebih menyedihkan, dan mereka yang mendengarnya akan menangis. Itu seratus kali lebih menyedihkan daripada suara babi yang disembeli. Ketika para pejuang ras merak menoleh, mereka juga tercengang. Itu karena para pejuang ras rainbow Phoenix telah mencabut seluruh bulunya dari tubuh mereka. Kita harus tahu bahwa Phoenix lima warna adalah salah satu bangsawan ras burung, dan bulu lima warna mereka bahkan lebih indah daripada bulu ras merak. Hal ini membuat mereka menjadi sangat sombong, tinggi dan perkasa, dan sangat sombong. Tapi sekarang, semua bulu lima warna di tubuh mereka telah dicabut, dan mereka tampak seperti ayam yang tenggelam. Pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan. Apa yang membuat mereka semakin tercengang adalah bahwa Phoenix lima warna ini memiliki beberapa kata yang ditulis dengan kuas, Wu-Wudi adalah ayahku, ayahku adalah Wu-Wudi, Wu-Wudi adalah leluhurku, dan seterusnya. Dan kata-kata ini sangat kasar, dan membuat Phoenix lima warna yang cinta bersih menjadi gila. Beberapa dari mereka tidak dapat menahan pukulan seperti itu, dan langsung pingsan, melarikan diri dari kenyataan. Sial, Wu-Wudi telah muncul lagi. Bajingan ini merampok kita lagi. Peacock Warriors terkejut dan marah. Mereka akhirnya tahu siapa perampoknya. Ternyata itu adalah biksu iblis Wu-Wudi. Sebelumnya, mereka menderita akibat tangan jahat keledai botak Bajingan ini, dan sekarang dia merampok mereka lagi. Dia seperti hantu yang menolak untuk pergi, seolah-olah dia sedang mengincar harta karun rasmerak. Ah ah ah, keledai botak Wu-Wudi, kamu mati, kamu mati. Saya ingin membunuh keledai botak itu, saya harus membunuhnya dan mencabik-cabiknya. Buho, aku tidak tahu sudah berapa lama aku merawat bulu lima warnaku yang indah itu, tapi semuanya telah dicabut oleh keledai botak terkutuk ini. Permusuhan ini benar-benar tidak bisa didamaikan. Kita harus membunuhnya. Bunuh keledai botak itu, beraninya dia menulis di tubuh kita. Dia mendekati kematian. Penghinaan. Ini adalah penghinaan terhadap ras Phoenix 5 warna kita. Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan ras untuk menangkap keledai botak ini dan merobek mayatnya menjadi 10 ribu keping. Kita harus merobek mayatnya menjadi 10 ribu keping. Para prajurit ras Rainbow Luan menjadi marah. Ketika mereka melihat keadaan mereka yang menyedihkan saat ini, mereka memiliki niat membunuh. Tidak hanya seluruh bulunya terkelupas, bahkan ada kata-kata yang tertinggal di tubuh mereka. Ini hanyalah penghinaan terbesar. Sementara itu, ekspresi ras Merak terlihat aneh. Kali ini, bulu mereka tidak terluka. Ketika mereka melihat keadaan Rainbow Luan yang menyedihkan, mereka semua bersuka cita atas kemalangannya. Bahkan kesuraman karena kehilangan harta karun mereka sedikit berkurang. Kelompok Phoenix 5 warna ini sangat arogan. Sekarang, mereka akhirnya tahu betapa kuatnya Biksu Iblis Wu Wudi itu. Semua prajurit Pea Kok Rache merasa sangat senang di hati mereka. Orang jahat akan disiksa oleh orang jahat. Mereka memperhitungkan bahwa setelah ini, Rainbow Luan tidak akan pernah berani mengejek klan Merak lagi. Selanjutnya, Siaping berulang kali melakukan kejahatan di luar angkasa dari tanah yang disegel. Dia menggunakan kekuatan topeng tanpa bentuk untuk berubah menjadi segala macam objek dan bersembunyi di sekitarnya. Dia secara khusus mencari orang jenius di kosmos barat yang sendirian atau lemah untuk diserang. Memanfaatkan kecerobohan kelompok orang ini, dia segera menyerang mereka secara diam-diam dan menjarah semua harta mereka. Karena keberadaan wawasan ilusi sejati, dia bisa langsung menciptakan penghalang ilusi hanya dengan satu pikiran. Tanpa suara, kelompok elit kosmos barat ini semuanya dikalahkan. Dapat dikatakan bahwa ilusi hanyalah kekuatan yang tidak dapat dipecahkan. Itu adalah teknik tertinggi yang digunakan untuk merencanakan melawan manusia. Jika kesadaran ilahi seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu menahannya dan langsung pingsan. Terlalu sedikit orang yang bisa menahan perasaan ilahi Siaping. Paling tidak, seseorang harus menjadi ahli alam transendensi untuk dapat melakukannya. Namun, dia pasti tidak akan memprovokasi mereka yang berada di atas alam transendensi. Dia akan menghindari melawan mereka. Jadi, Siaping tidak mengalami pertempuran apapun. Faktanya, durasi pertarungannya sangat singkat, berakhir dalam sekejap mata. Kelompok pejuang kosmos barat ini tidak dapat melakukan apapun meskipun mereka ingin menyelamatkannya. Dan badai masalah ini dengan cepat menyebar dan berdampak pada banyak orang. Hampir setiap ras yang memasuki alam rahasia kayu naga menjadi korban tangan jahat Siaping dan menderita kerugian besar. Keluarlah, keledai botak wuhudi. Keluarlah jika kamu punya nyali. Benar, pahlawan macam apa yang bersembunyi di kegelapan dan melancarkan serangan diam-diam. Kamu menyebut dirimu elit Luohan. Apakah Anda masih seorang Buddha? Menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya, merampok orang, melakukan segala macam kejahatan. Mengapa Anda melantunkan sutra dan memuja Buddha? Kembalikan harta kami segera, atau kami tidak akan melepaskanmu. Kamu ingin hidup setelah menyinggung ras-ras utama di kosmos barat kita? Itu tidak mungkin. Segera keluar dan berlutut untuk menyerah. Kalau tidak, rasmu pasti akan musnah di masa depan. Betach, aku masih anak-anak. Beraninya kamu mencuri semua hartaku. Apa kamu masih manusia? Apakah hati nurani Anda sakit? Apakah ada biksu sepertimu? Bahkan iblis pun tidak seburuk kamu. Wuhudi, keluarlah. Segera keluar. Biarkan aku menghajarmu sampai mati. Semua korban sangat marah. Mereka belum pernah mengalami hal yang begitu memalukan dalam hidup mereka. Mereka bahkan belum pernah melihat Wuhudi. Namun mereka telah dipukuli oleh keledai botak terkutuk itu. Semua harta mereka hilang. Ini merupakan kerugian yang sangat besar. Mereka segera membentuk aliansi para korban dan membentuk kelompok untuk mencari jejak siaping di luar angkasa, dengan harapan dapat memulihkan harta mereka. Namun sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan satupun jejak siaping. Itu karena kekuatan dari topeng tanpa bentuk itu terlalu besar. Itu sunyi dan tidak terlihat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka temukan dengan kekuatan mereka. Bahkan seorang sage pun mungkin tidak dapat melakukannya. Beberapa korban yang sendirian bahkan diserang oleh siaping. Mereka dipukuli dan semua hartanya dirampok. Bahkan pakaian mereka dirobek dan digantung terbalik di pohon. Perilaku melanggar hukum seperti ini membuat mereka semakin marah. Dia terlalu meremehkan mereka. Ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa menghadapi keledai botak itu hanya dengan kekuatan kita. Kemampuan keledai botak untuk menyembunyikan dirinya terlalu kuat. Kita harus membawa para tetua ke sini. Hanya para tetua yang bisa menangani keledai botak terkutuk itu. Benar, segera beritahu tetua keluarga. Suruh mereka bergegas dan menangkap pencuri itu. Tunggu saja, keledai botak wuhudi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sekalipun kamu lari sampai ke ujung bumi, aku pasti akan menangkapmu. 1638 Pada saat ini, di luar tempat yang tersegel, banyak orang jenius yang sedang gempar di kam alam semesta barat. F.C. Biksu iblis wuhudi itu keluar lagi. Sial, dia masih belum belajar dan berani keluar lagi. Bukankah dia takut mati? Bagaimana dia bisa mengambil pelajarannya? Siapapun yang memberinya pelajaran bahkan tidak dapat menemukannya. Keledai botak itu secara alami sangat sombong. Saya dengar banyak sekali orang yang menjadi korbannya. Kejahatan yang dilakukannya terlalu banyak untuk dihitung. Entah berapa banyak orang jenius yang menjadi korbannya. Kali ini, ras Rainbow Phoenix menderita yang paling parah. Semua bulu mereka dicabut olehnya. Bukan apa-apa. Beberapa wanita cantik dari ras domba pingsan olehnya. Mungkin mereka bahkan menjadi korbannya. F.C. Keledai botak itu adalah binatang buas. Bukankah mereka mengatakan bahwa para biksu tidak bernafsu terhadap wanita? He hei, menurutmu dia masih biksu. Dia adalah biksu iblis, iblis. Apa yang tidak berani dia lakukan? F.C. Cepat suruh wanita cantik ras kita bersembunyi. Kalau tidak, dia pasti akan mengambil keperawanan mereka. Jangan khawatir. Sekarang para tetua dari ras utama telah menerima berita tersebut. Mereka bergegas dari seluruh alam rahasia kayu naga. Tidak akan lama lagi biksu iblis itu ditangkap. Setelah kita menangkap orang ini, aku pasti akan membiarkan dia merasakan apa artinya mengharapkan kematian. Para jenius berdiskusi dan mengertakkan gigi. Mereka hanya ingin segera menangkap Wu-Wudi itu. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan keberadaannya sama sekali. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekarang, mereka hanya bisa menaruh harapan pada para tetua. Hanya para tetua yang memiliki kesempatan untuk menemukan keberadaan biksu iblis Wu-Wudi dan menyingkirkannya. Kalau tidak, biksu botak ini mungkin bisa kabur tanpa jejak. Jika itu yang terjadi, mereka pasti akan menjadi gila. Saudara sia. Saat ini, si Yongbo juga mendengar berita tersebut. Wu-Wudi bajingan itu akhirnya muncul lagi. Saya tidak menyangka dia punya nyali untuk keluar dan melakukan kejahatan. Tapi untungnya, dia sangat berani. Jika dia bersembunyi seperti ini, kita mungkin tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Kita hanya bisa melihatnya lolos begitu saja. Oh, ada hal seperti itu. Mendengar kata-kata ini, wajah Xiaoping dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Dia berteriak, di mana orang itu? Saya akan segera keluar dan menghajarnya untuk membalaskan dendam saudara Siong. Tu Linglong dan King Luan memandang Xiaoping dengan jijik. Siapa yang tidak tahu kalau Wu-Wudi adalah manusia tak tahu malu yang menyamar? Bukankah ini pencuri yang menangis? Itu sangat tidak tahu malu. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Mereka sangat bingung. Sekarang Xiaoping telah mengambil langkah besar, semua orang mengetahuinya. Untuk apa itu? Jika Xiaoping mengatakan bahwa dia tidak memiliki motif tersembunyi, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Manusia ini adalah tipe manusia yang tidak akan bangun tanpa manfaat. Saudara Xia, jangan khawatir. Siongbo sangat tersentuh, namun ia tetap melambaikan tangannya dan berkata, keledai botak itu hanyalah karakter kecil. Jangan tertipu dengan keributan yang sedang terjadi saat ini. Hanya saja kami belum menemukannya. Begitu dia ditemukan, dia pasti akan dipukuli hingga babak belur oleh masa yang marah. Pada saat itu, saudara Xia bahkan tidak perlu bergerak. Dia akan diinjak-injak sampai mati oleh masa yang marah. Bahkan jika Anda ingin mengantri, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menghajarnya. Xiaoping berkedip. Kalau begitu, kamu sudah menemukannya. Belum, tapi ini hanya masalah waktu. Saat ini, para tetua dari semua ras besar di kosmos barat sedang berkumpul di sini. Mereka berkumpul di kam dan berencana mengadakan pertemuan. Aku yakin akan ada pertemuan. Hasilnya segera. Tidak peduli seberapa kuat keledai botak itu, dia tidak bisa lebih kuat dari para tetua ras kita. Hanya masalah waktu sebelum dia tertangkap. Siong Bo terkekeh. Seolah-olah dia sudah bisa melihat Wu-Wu Di ditangkap dan dipukuli. Jadi begitu. Xiaoping menyipitkan matanya. Sepertinya rencananya sangat sukses. Para tetua dari semua ras utama di kosmos barat telah tertarik ke sini. Sepertinya sudah waktunya untuk memulai langkah selanjutnya dari rencananya. Tetapi saudara Xia, kami akan sibuk menangkap Wu-Wu Di selama beberapa hari ke depan. Saya khawatir kami tidak punya waktu untuk menemani Anda berburu pohon naga, kata Siong Bo dengan nada meminta maaf. Dalam beberapa hari terakhir, mereka mencari pohon naga yang tidak terinfeksi di luar angkasa dari tanah tertutup. Pohon naga yang terinfeksi memiliki virus di intinya, sehingga tidak dapat diserap sama sekali. Namun, terlalu sulit untuk menemukan pohon naga yang tidak terinfeksi di tempat seluas itu. Banyak orang tidak dapat menemukannya bahkan setelah dua atau tiga bulan dan kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan pohon naga dalam tiga hari terakhir. Tidak masalah, belum terlambat untuk berburu pohon naga setelah kita menangkap Wu-Wu Di. Siaping melambaikan tangannya, tidak peduli sama sekali. Saat ini, dia telah memperoleh asal-usul kayu naga dalam jumlah besar dengan merampok para jenius di kosmos barat. Dia tidak perlu memburu mereka sekarang. Tentu saja, masalah ini secara alami tidak dapat diungkapkan. Baiklah, kalau begitu masih ada yang harus kulakukan. Aku pergi dulu. Siong Bo segera pergi. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan para tetua dan menangkap Wu-Wu Di secepatnya. Siaping, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Apakah Anda tidak takut tidak bisa mengendalikan diri dengan membuat keributan sebesar itu? Perasaan ilahi Green Luan terpancar. Tentu saja saya akan membuat adegan besar. Anda akan segera mengetahuinya. Saat itulah adegan besar akan terjadi. Namun, kalian berdua bisa memasuki ruang Mountain River Pearl terlebih dahulu. Kami akan berangkat sekarang. Siaping melambaikan tangannya dan menyimpan Tuling Long dan Green Luan ke dalam ruang Mountain River Pearl. Ketika kekacauan dimulai, dia tidak punya waktu untuk mengurus mereka berdua. Lebih baik menyimpannya sesegera mungkin. Beberapa jam kemudian, di sebuah kam besar. Pada saat ini, para tetua dari ras-ras utama di Kosmos Barat telah berkumpul di kam ini. Mereka semua setidaknya berada di alam Transcendensi, dan ada beberapa di alam Kesengsaraan Guntur. Setidaknya ada 3.000 di antaranya. Ketika pembangkit tenaga listrik ini berkumpul, aura yang mereka pancarkan sungguh menggemparkan. Beberapa junior bahkan tidak bisa mendekati area inti. Mereka hanya bisa berada di pinggiran dan mendengarkan dengan tenang. Di antara kelompok ahli yang maha kuasa ini, yang terkuat tidak lain adalah Penatua Devorer Mamot Mamot Wansu, Penatua Rut dari suku Burung Abadi, dan Penatua Maples dari suku Ular Mimpi Buruk. Semuanya adalah ahli yang maha kuasa di puncak alam Guntur Kesengsaraan. Mereka hanya selangkah lagi dari alam Sage. Penatua Wan Sumamot pemakan surga berdiri di tempat seperti gunung. Seluruh tubuhnya ditutupi tanda raksasa yang menakutkan. Dia memiliki aura untuk melahap langit dan bumi. Terlebih lagi, ini adalah wujudnya yang mengecil. Jika dia kembali ke bentuk aslinya, tubuhnya akan seukuran 10 planet. Phoenix Elder Root juga sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya memancarkan api merah, dan seolah-olah dia adalah nyala api hidup yang dibentuk oleh tanda api. Suhu tubuhnya telah mencapai 6000 derajat Celsius, tidak lebih rendah dari suhu matahari. Konon ras ini memiliki ciri keabadian. Ketika Phoenix mati, ia akan kembali ke bentuk telurnya dan kemudian tumbuh kembali. Siklus ini tidak akan pernah padam. Penatua Ular Mimpi Buruk Maples juga sangat menakutkan. Dikatakan bahwa dia berasal dari alam mistik misterius yang disebut alam mimpi buruk. Dia memiliki kemampuan ilusi yang sangat kuat dan tanpa sadar dapat menyeret musuh ke dalam mimpi. Seringkali, musuh dibunuh oleh ular mimpi buruk tanpa disadari. 1639 Mengumpulkan kita di sini hanya untuk seorang junior goldcore, bukankah ini sedikit merepotkan? Burung abadi, Root, sangat tidak puas dengan pertemuan ini. Dia mengira dia hanyalah seorang junior inti emas. Bahkan jika dia telah melakukan banyak kejahatan, seberapa burukkah dia? Terlalu berlebihan untuk membuat begitu banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di sini. Benar, menurutku pelakunya kali ini adalah anggota klan Lohan. Seharusnya Lohan yang maju dan menyelesaikan masalah ini, bukan kami. Naid Mare Snake Maples mengarahkan ujung tombaknya ke klan Lohan. Dia memiliki sepasang pupil vertikal berwarna merah yang memancarkan aura berbahaya. Itu tidak benar. Mendengar ini, Daosin sesepuh Lohan berdiri. Dari awal sampai akhir, Iblis Wu-Wudi itu tidak pernah mengatakan bahwa dia berasal dari klan Lohan. Dia hanya botak. Tidak semua orang botak di dunia ini berasal dari klan Lohan. Kamu bias. Biarpun dia benar-benar dari klan Lohan, dia sudah diusir dari klan Lohan karena melakukan hal jahat seperti itu. Dia tidak bisa dianggap sebagai salah satu anggota klan kita. Bahkan jika Anda ingin menemukan seseorang untuk disalahkan, Anda tidak akan dapat menemukan kami. Dia sangat tidak puas. Dia tidak ingin klan Lohan disalahkan atas masalah ini. Lagi pula, dengan begitu banyak ras di alam semesta barat yang marah, tidak peduli seberapa kuat klan Lohan, mereka tidak akan mampu menahannya. Daosin, kalian para biksu tidak tahu banyak lagi, tapi kalian sangat pandai dalam mengalihkan kesalahan. Jika bukan karena klan Lohan, bagaimana Iblis seperti itu bisa muncul? Jika bukan Anda yang disalahkan, siapa lagi? Tinjau dengan benar kebijakan pendidikan Anda. Ngait Mare Snake Maples mencibir, tidak membiarkan klan Lohan pergi. Cukup. Pada saat itu, tetua Mamot Wansu berkata, kami di sini untuk menangani biksu Iblis Wu Wudi itu, bukan untuk bertarung satu sama lain. Apakah kami perlu meninjau kembali tanggung jawab klan Lohan atau tidak, kami dapat mendiskusikannya setelah kami menangkap Iblis itu. Biarawan. Mendengar ini, para tetua di sekitarnya tidak berkata apa-apa, menunjukkan otoritas Mamot Wansu. Bahkan di antara banyak pakar petir kesengsaraan, Mamot Wansu adalah pakar terkemuka. Dia dikenal sebagai orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi orang suci. Kekuatannya sangat tirani. Bahkan para orang suci memberinya sedikit perhatian, percaya bahwa dia akan sejajar dengan para orang suci di masa depan. Elder Siang, tidak mudah untuk menangkap biksu Iblis, Wu Wudi. Seorang tetua Merak berdiri dan berkata, sebelumnya, para tetua dari klan Merak, klan Gajah, dan klan Antelope kami semua ingin menangkap Wu Wudi, namun kami tidak dapat menemukan satu pun jejaknya. Seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi. Kalau tidak salah, Wu Wudi seharusnya mahir dalam seni transformasi. Dia bisa berubah menjadi berbagai objek sesuka hati, dan dia juga pandai menyembunyikan jejak dan auranya. Itu sebabnya kami belum menemukan apapun. Ia menyuarakan dugaannya. Faktanya, setelah menangkap Siaping begitu lama, mereka kurang lebih sudah menebak sesuatu. Mahir dalam seni transformasi, tidak mudah untuk menguasai seni transformasi. Beberapa tetua sedikit terkejut, karena menguasai teknik transformasi membutuhkan bakat terbaik. Jika seseorang ingin bertransformasi menjadi objek lain, mereka perlu mengetahui semua properti objek tersebut seperti punggung tangan mereka. Jika dia tidak memiliki bakat terbaik, dia hanya akan berakhir seperti anjing, bukan ular, dan mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang biksu iblis. Karena dia berani memprovokasi begitu banyak ras di kosmos barat kita, wajar jika dia memiliki suatu kemampuan. Tetapi jika itu masalahnya, bagaimana kita bisa menangkapnya? Benar. Jika pihak lain adalah seorang jenius yang mahir dalam seni transformasi dan bisa berubah menjadi batu, pohon, burung, dan bahkan kerikil, bagaimana kita bisa menemukannya? Ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Banyak di antara para penatua berada dalam posisi yang sulit. Pencuri kecil itu bukanlah ancaman besar, tapi dia mahir dalam seni transformasi dan pandai menyembunyikan jejaknya. Mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Jika mereka tidak dapat menemukan tubuh asli pihak lain, maka tidak ada yang dapat mereka lakukan. Jangan khawatir. Mata mamot manifoids bersinar terang. Aku sudah memikirkan hal itu sejak lama. Aku membentuk formasi mantra besar yang menusuk langit dan menusuk bumi untuk mengunci seluruh area. Tidak peduli di mana bocah nakal itu bersembunyi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Formasi penghancuran yang melihat segalanya. Hati semua tetua langsung bergetar. Luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Kekuatan formasi semacam ini tidak terbatas, mampu menghubungkan langit dan menembus bumi, mencetak kekosongan, dan memahami Yin dan Yang. Setelah dipasang, ia dapat mengunci seluruh area sejauh 50 ribu kilometer. Pada saat itu, tidak masalah di mana bocah itu bersembunyi, atau menjadi apa dia, bahkan jika dia hanyalah setitik debu. Jika bocah nakal itu mencoba melakukan sesuatu yang tidak biasa, dia akan menjadi debu, tanpa tempat untuk bersembunyi. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir bocah nakal itu akan melarikan diri. Tentu saja, menyiapkan formasi mantra seperti itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Makhluk maha kuasa biasa tidak akan mampu membelinya. Namun, Mamot Manifoids bersedia melakukannya, yang merupakan bukti tekat dan kekayaannya. Itu adalah bukti keberanian dari Demon Sage setengah langkah. Jadi begitu, saya tidak pernah menyangka bahwa Penatua Mamot akan mempunyai rencana seperti itu. Itu melegakan. Setelah kita mengatur formasi mantra-nya, pencuri kecil itu tidak akan punya tempat untuk lari. Sepertinya Penatua Mamot punya kartu rahasia. Kalau begitu, kami tentu akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Para tetua menganggup menyetujui rencana tersebut. Terima kasih atas bantuanmu, rekan-rekan Tao. Mamot Manifoids menganggup, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Satu-satunya alasan dia bersedia membentuk formasi mantra besar yang menusuk langit dan menusuk bumi adalah karena dia bukanlah seorang lelaki tua baik hati yang bersedia membalas dendam untuk seorang junior. Menurut informasi yang dia kumpulkan, Biksu Iblis Wu-Wudi sangat kuat, dan telah mempelajari teknik pernafasan misterius yang ada hubungannya dengan Ibu Baptis. Mamot Manifoids tidak bisa menahan nafas ketika mendengar berita itu. Jika dia tidak salah, alasan mengapa manusia lebih kuat dari Mamot adalah karena mereka telah mempelajari teknik pernafasan Divine Mamot yang legendaris, yang telah hilang selama puluhan ribu tahun. Teknik pernafasan menunjuk langsung ke daubesar, dan pernah menjadi teknik rahasia para Mamot. Jika Mamot yang melahap surga bisa mendapatkannya, mereka akan maju pesat, dan kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Mamot Manifoids berada di puncak level Lightning Kesengsaraan, hanya setengah langkah dari level Demon Sage. Jika mereka bisa mendapatkan teknik pernafasan Mamot Ilahi, mereka pasti bisa mencapai level Sage. Terlepas dari apa yang terjadi, Biksu Iblis Wu-Wudi pasti ada di dalam tas. Dia harus menangkapnya dan menginterogasinya tentang teknik rahasianya. Tentu saja, ini adalah rahasia besar para Mamot, dan wajar jika tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Kalau tidak, dengan begitu banyak ahli yang hadir, mereka pasti menginginkan sepotong kue. Namun, ada juga beberapa tetua yang mencurigai tindakan Mamot Manifoids, dan tahu bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Aneh, sejak kapan Mamot Manifoids menjadi begitu murah hati dan proaktif? Dia tidak seperti itu. Huff, dia tidak akan melakukan apapun tanpa manfaat. Dia pasti merencanakan sesuatu. Dia pasti menemukan beberapa rahasia pada Wu-Wudi. Menarik. Mari kita awasi dia. Jika dia menemukan harta karun, kita pasti menginginkan sepotong kuenya. Kita tidak bisa membiarkan dia memiliki semuanya untuk dirinya sendiri. Burung abadi, ular mimpi buruk, dan para ahli mahakuasa lainnya berkomunikasi melalui akal ilahi. Tentu saja, mereka tidak bergerak apapun, dan pura-pura tidak memperhatikan apapun. 1640. Beberapa jam kemudian. Akhirnya, aku bisa mulai. Xia Ping sekali lagi tiba di area inti dari area tertutup. Dia menatap binatang zombie yang terperangkap di dalam sangkar dimensional. Mengaum. Binatang zombie itu sepertinya merasakan aura familiar dari Xia Ping dan menjadi gelisah lagi. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menyebabkan rantai di sekitarnya bergemuruh dan bergetar. Aura hitam dalam jumlah besar terpancar dari tubuhnya. Itu bergemuruh seperti asap dan merusak ruang di sekitarnya. Mari kita mulai. Xia Ping bahkan tidak melihatnya. Dia segera mengeluarkan jimat pembatas-pembatas kelas Sein dan mengaktifkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, jimat itu tenggelam ke dalam inti formasi penyegelan. Setelah melakukan semua itu, tubuhnya berkedip dan dia meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kemampuan topeng tanpa bentuk dan berubah menjadi sebutir pasir, bersembunyi di dalam tanah. Ledakan. Saat jimat pembatas-pembatasan kelas suci memasuki formasi penyegelan, ia segera memancarkan cahaya dingin yang tak ada habisnya. Cahaya dingin itu seperti pedangki yang tiada taraf, menembus langit dan menghancurkan segalanya. Formasi penyegelan yang awalnya kokoh kini menjadi rapuh seperti tahu. Dalam sekejap, itu terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur total. Sangkar yang mengikat binatang zombie itu hancur seperti kaca, dan rantai penyegel di tubuhnya juga hancur total, membuat suara gemerincing. Formasi yang lingkarnya puluhan ribu mil runtuh dalam sekejap. Naga sejati yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari yuanki melolong dan jatuh dari langit seolah-olah mereka telah mati. Energi vital di sekitarnya melonjak, angin bertiup, dan awan melonjak. Badai yang mengerikan melanda, dan bumi retak. Mengaum. Binatang zombie itu sangat bersemangat. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga yang sepertinya mengguncang seluruh alam rahasia kayu naga. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang suara yang mengerikan dihasilkan. Lapis demi lapis, itu meruntuhkan segalanya dalam jarak ribuan mil ke tanah. Pohon-pohon semuanya berubah menjadi debu dan gunung-gunung diratakan. Setelah terjebak selama puluhan ribu tahun, monster zombie itu akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Meski tidak memiliki banyak kecerdasan, bukan berarti tidak memiliki emosi. Itu merasakan nikmatnya kebebasan. Pohon kayu naga yang terkorosi dan binatang zombie semuanya mengeluarkan raungan gembira. Ki iblis yang mengerikan keluar dari tubuh mereka seolah-olah mereka sedang menyambut kelahiran tuan mereka. Pergantian peristiwa yang begitu mengejutkan segera mengejutkan banyak makhluk tertinggi di tempat yang tersegel. Sialan, formasi yang menyegel mayat binatang itu rusak. Ekspresi burung abadi berubah. Sebagai salah satu binatang ilahi dari elemen api, ia sangat sensitif terhadap aura jahat. Dengan demikian, ia telah merasakan mayat binatang itu saat ia membuka segelnya. Apa yang sedang terjadi? Formasi mantra besar ini dibuat oleh seorang suci. Bahkan setelah ratusan juta tahun, kondisinya tidak akan memburuk. Kenapa tiba-tiba pecah? Ekspresi Elder Mammoth Manifoids sangat tidak sedap dipandang. Dia tahu betapa menakutkannya mayat binatang itu. Bahkan seorang suci pun akan takut akan hal itu. Meskipun telah disegel selama puluhan juta tahun, mayat binatang itu masih hidup dan aktif. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya monster ini. Begitu monster ini lepas, pasti akan menimbulkan bencana besar. Seseorang pasti telah menembus segelnya. Jika tidak ada bantuan dari luar, hanya dengan kekuatan dari mayat binatang itu, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kata ular mimpi buruk dengan suara rendah. Ular mimpi buruk sangat familiar dengan formasi mantra penyegel, dan tahu persis betapa mengerikannya formasi mantra ini. Itu adalah formasi mantra yang diciptakan oleh seorang saint dengan kekuatan penuh, dan bahkan bisa menyegel seorang saint. Siapa yang berani membuang nyawanya? Apa mereka tidak tahu kalau monster ini adalah malapetaka yang tidak bisa dilepaskan? Apa orang itu gila? Salah satu tetua berteriak ketakutan. Pada saat yang sama, dia marah karena seseorang telah merusak segel mayat binatang itu. Biksu Iblis Wu-Wudi, salah satu tetua P.A.C.K.Volk berteriak. Seorang tetua ras merak berteriak, aku bertanya-tanya mengapa bajingan itu menyinggung begitu banyak ras di kosmos barat kita tanpa alasan. Bajingan itu ingin memikat kita ke sini, membuka segel pada mayat binatang itu, dan menguburkan kita di sini. Ini jebakan. Ini adalah jebakan maut bagi para ahli hebat seperti kita. Apa? Para tetua tersadar dari kebingungan mereka dan memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Segala macam petunjuk dan petunjuk mulai muncul di benak mereka, seperti jaring hitam besar. Hal ini terutama berlaku pada mamut Manifoids. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, bertanya-tanya apakah informasi tentang teknik pernapasan mamut ilahi telah dibocorkan dengan sengaja. Jika itu benar, maka dalang dibalik layar itu terlalu menakutkan. Dia ahli dalam memanipulasi hati orang. Tidak mungkin, bajingan itu benar-benar berani berkomplot melawan kita. Berani sekali, jika dia melepaskan mayat binatang itu, dia akan menjadi musuh seluruh alam semesta. Bahkan seorang suci pun akan membunuhnya. Bodoh sekali, dia gila, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Banyak tetua yang mengutuk dan mengutuk, yang mereka inginkan hanyalah menangkap Wuudi dan mencabik-cabiknya. Dia mungkin tidak gila, kata salah satu tetua. Kami masih belum tahu siapa sebenarnya Wuudi. Bagaimana jika dia adalah salah satu bawahan Titania, dan dia datang ke sini dengan sengaja untuk melepaskan mayat binatang itu? Apa? Semua orang menggigil saat mendengar ini. Semua orang tahu siapa Titania. Dia adalah buronan universal, dan bahkan seorang saint pun tidak bisa membunuhnya. Namanya membuat teror di hati semua orang yang mendengarnya. Jika Wuudi adalah salah satu bawahan ilmuwan Dragonfog yang gila, maka bukan tidak mungkin dia datang ke sini dan melepaskan segel mayat binatang itu. Terlebih lagi, segelnya telah dipasang oleh seorang saint. Bahkan ahli petir kesengsaraan seperti mereka pun tidak dapat membatalkannya. Bahkan mendekati segel adalah harapan yang luar biasa. Jika Wuudi tidak mendapat dukungan dari saint, lalu bagaimana mungkin dia bisa membuka segelnya? Namun, semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin ketakutan. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh seorang saint, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan musnah. Tidak peduli siapa dia, kata Mammoth Manifoids. Sekarang mayat binatang itu telah melarikan diri, kita harus menjaganya. Jika ia benar-benar lolos dari alam saku kayu naga, maka alam semesta barat akan tamat. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, kata Mammoth Manifoids. Ini bukan waktunya bagi berbagai ras di alam semesta barat untuk berselisih satu sama lain. Jika mayat binatang itu lolos, ia dapat dengan mudah membunuh banyak orang. Ini masalah serius. Kita perlu segera memberitahu para orang suci. Tetapi dunia kantung kayu naga disegel oleh sebuah formasi besar, dan para biksu sedang sibuk. Mereka sedang mengembara atau mengasingkan diri. Bahkan jika kita ingin memberitahu mereka, itu akan membutuhkan waktu. Jangan khawatir. Mayat binatang itu baru saja membuka segelnya, jadi ia sangat lemah. Kita seharusnya bisa menekannya untuk saat ini. Itu benar. Begitu para suci datang dan memasang segelnya, kita akan bisa mengurusnya. Wu diterkutuk itu. Beraninya dia melakukan sesuatu yang begitu keji. Tidak ada yang akan memaafkannya. Tidak ada yang terbaru dan yang bernadu. Tidak ada reak per